Dan sanat ini ada nama guru-guru beliau. Oh, nyambung terus? Nyambung terus, sampai Sohabat Rasulullah, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Al-Fatihah. Dua juri, silahkan. Kadang Bila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk Isra dan ayah, boleh ayah baca lagi? Innahadha lafiz suhufi. Innahadha. Terus lanjut, lafiz suhufi. Innahadha lafiz suhufi al-ula. Nah, tadi bacanya nyambung ke ayat terakhir. Iya, makanya Isra bingung ya? Terus ayat terakhir, suhufi Ibrahima wa Musa. Harusnya closingnya barengan. Jadi, tadi ada salah sedikit. Baik, Isra untuk bacaannya, Masya Allah ya, dari segi secara umum bagus ya. Fathahnya, idmamul harakat, bagus. Terus, namun dari makharij al-huruf. Yang pertama, perlu perhatikan makharij al-huruf dal. Waladhi yaqaddara fahada. Jangan da, da. Dia bukan da, tapi da. Kalau da, dia terlalu kencang gitu ya. Tapi harusnya da. Terus, Suara huruf gha'in ketika dhammah, tadi kurang jelas. Juga, Innahu ya'alamul jahra. Suara huruf ha, coba. Innahu ya'alamul jahra wa ma yakhfa. Terus, harful kaf, coba. Fathakir inna fa'ati dhikrah. Fathakir inna fa'ati dhikrah. Jangan dhikrah, jangan dhikrah. Dia bukan dhikrah, ya, tapi az-dhikrah. Jadi, huruf sukun itu tidak boleh kita dipantalkan berlebihan. Kecuali ada huruf-huruf tertentu, yaitu huruf qalqalah. Nah, huruf kaf ini tidak termasuk huruf qalqalah. Maka, kita tidak boleh adhikrah, bukan dhikrah, tapi adhikrah. Kita cukup memberi dia hams saja, ya. Terus, terakhir, Wal-akhiratu khairun wa abqa. Taknya usahakan tipis. Wal-akhiratu khairun wa abqa. Masih ya, tu. Dengan tu, tapi tu. Jangan sampai huruf ta adalah huruf yang tipis, ya. Dan sebelumnya ada huruf ra yang tebal. Jangan sampai huruf ta terpengar. Wal-akhiratu. Wal-akhiratu. Ya, taknya tipis, ya. Jadi, ini menurut saya, dari segi fathah, kasra dhammahnya, imamul harakat bagus. Yang perlu diperhatikan adalah, dari segi makharijul huruf. Untuk ayah, sanuqori'uka falatensa. Tadi kepanjangan, ya. Falatensa. Ya, dua harakat cukup. Terus juga sama, alladhi yasla. Jadi, ketika tidak ada tanda seperti ombak, maka kita tidak boleh panjang, berlebihan. Alladhi yasla. Cukup dua harakat saja. Ada juga, bal-tu'athirun al-hayata. Ya, huruf tha perlu diperhatikan. Huruf ra yang tebal. Tapi secara umum, ayah bacaannya sudah bagus. Mudah-mudahan Allah berkahwin. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih, kan, Nabila. Saya amat al-Wisri, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk Israq. Israq itu artinya berjalan di malam hari. Ya, maka ada Israq dan Mi'raj. Israq berjalan di malam hari. Mi'raj itu naik ke atas. Mudah-mudahan dengan Israq ini belajar Al-Quran, menghafal, naik ke tingkat yang tertinggi. Apalagi membaca surat Al-A'la. Surat Al-A'la ini salah satu surat yang diajarkan guru-guru kami. Orang yang sering lupa, boleh sebelum tidur baca surat Al-A'la. Agar selalu ingat hafalannya. Dan insyaAllah mudah-mudahan Israq terus memperkuat hafalannya, jaga murajaahnya, karena sudah 30 juz. Dan perlu talaki yang bagus kepada guru yang bacaannya bagus. Yang bersanat. Kenapa? Biar nanti tidak terdapat kesalahan dalam bacaan. Apalagi sudah khatam ini. 30 juz, tidak ada lagi. Nah, sekarang tanggung jawab apa tugasnya? Memperbaiki bacaan. Hafalan Alhamdulillah bagus. Sekarang tinggal memperbaiki bacaan. Karena memperbaiki bacaan lebih didahulukan daripada hafalan. Biar tajwidnya lebih bagus. Tapi saya senang iramannya bagus, bacaannya bagus. Perlu sedikit arama dengan memperbaiki tajwid yang sudah dijelaskan oleh Kak Nabila tadi. Saya maaf. Tadi disebutkan sanat. Boleh jelasin lagi? Mungkin buat Pemirsa yang baru berkebunan nafiz yang saya tahu ini mungkin sanat itu apa, saya? Ya, sanat ini contohnya seperti yang saya bawakan ini. Seperti sertifikat, Kak? Ya, seperti sertifikat persis. Kita menyetor hafalan 30 juz sama guru kita. Ini foto guru saya. Dan ini foto saya. Lebih mudah di fotonya ya, saya? Ya, kelihatannya. Ya, betul. Di sini agak lebih mudah lagi. Oke. Ini saya setor bacaan sama Sheikh ini. Sheikh saya ini mantan Imam Masjid Azhar di Mesir. Siapa namanya? Sheikh Ashraf. Beliau mantan Imam Masjid Azhar di Mesir. Saya setor hafalan 30 juz sama beliau. Kemudian beliau sudah melihat saya layak mendapatkan sanat ini. Dan sanat ini ada nama guru-guru beliau. Oh, nyambung terus? Nyambung terus. Sampai sohabat Rasulullah. Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Talib. Kemudian kepada Rasulullah. Kemudian kepada Malaikat Jibril. Kemudian kelauhul mahfuz. Kemudian nyambung kepada Rabbul Izzah. Allah SWT. Semua orang bisa mendapatkan sanat ini. Asal sudah 30 juz. Dan juga bacaannya tepat. Bacaannya tepat dan bagus. Dari awal sampai akhir. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Misal Isra sudah 30 juz. Bisa memperbaiki hafalannya. Terus setor ayat ke Sheikh. Bisa. Bisa. Kepada guru yang bersanat. Kenapa? Memang banyak orang hafal. Tapi belum dapat sanat. Kenapa sanat ini? Ini sangat itu seperti membuktikan. Membenarkan bahwa ini orang. Bacaannya tepat. Walaupun belum sempurna 100 persen. Minimal 98 persen. Bacaannya tepat dan bagus. Dan saya yakin juga. Kak Nabilah pasti sudah punya sanatnya. Ada juga Kak. Boleh, boleh. Boleh Kak, sini. Dan Abi Amir juga sudah lebih tinggi lagi. Beliau sudah dokter. Iya betul, betul, betul. Tapi ini untuk hal-hal hafalan Al-Quran. Sertifikatnya istilahnya seperti sanat ini. Tapi punya saya beda sama Sheikh. Karena saya kan perempuan. Jadi gak ada foto. Oh gitu. Jadi saya juga mengambilnya dari Sheikhoh. Ustadzah Sheikhoh, perempuan juga. Jadi kalau perempuan kepada perempuan. Tidak. Tidak selamanya juga seperti itu. Karena kebetulan aja. Jadi guru saya Sheikhoh namanya Ruqayah bint Adil. Jadi ini nama saya. Ini nama guru saya. Dan ini dari langsung itu. Bikara Atil Asim. An Sheikhhi. Yaitu guru. Apa? Gurunya Ustadzah saya. Ya. Sampai ya itu sambung. Kurang lebih nanti kita. Saya sama Sheikh. Ahmad Al-Masri. Ada kesamaan. Kesamaan. Jalurnya. Jalurnya. Maka nanti dibaca. Beliau nyator 30 juz. Dari. Dari. A'udhu Billah Mishyotor Rajim. Al-Fatihah. Sampai Anas. Sampai minal jinnati wa Anas. Dan kalau kita jeda waktu. Contoh saya setor hafalan. Sama beliau. Kemudian. Tiba-tiba saya putus sebulan. Atau dua tiga minggu. Gak boleh. Ulang lagi dari awal. Itu berarti proses setorannya itu berapa lama? Tergantung. Ada yang sebulan. Ada yang dua bulan. Ada yang setahun. Tergantung. Daripada. Pembacaannya. Gurunya. Jumlah setoran yang dia setor setiap kali duduk. Baca berapa juz? Kalau. Kak Nabilah sendiri. Karena saya ambilnya weekend. Jadi setiap kali setor. Kurang lebih seperempat sampai setengah juz. Karena weekend. Tapi harus benar. Benar. Iya pasti. Dan memang sebelum setoran sanat. Saya diuji dulu hafalan. Terus yang kedua diuji bacaan. Terus ditanya sama Ustazah. Mengenai beberapa masalah di hukum Tejuit. Apalagi misalnya masalah-masalah. Masalah bukan seperti di panggung Hafiz ya. Di panggung Hafiz masih. Membenarkan bacaan. Tapi ini sudah level yang tinggi. Hukum Tejuit. Hukum Tejuit yang istilahnya yang mungkin agak rumit difahami. Dipertanyakan. Apakah faham atau tidak. Kenapa? Karena kalau kita sudah memiliki kesanat ini. Berarti kita sudah bisa mengajarkan orang lain. Bisa mengajarkan ilmu Tejuit juga. Jadi bukan hanya sebatas. Baca. Bukan. Seperti itu. Jadi kita bisa membenarkan bacaan orang lain. Dan itu juga harus ahli ya. Masya Allah berarti RCTI luar biasa ya. Menghadirkan para juri yang benar-benar kompeten. Juri ahli Al-Quran. Kemudian juga Abi juga disana. Doktor di bidangnya. Ini dokter tafsir luar biasa. Tepuk tangan dong untuk RCTI. Untuk Havid Indonesia yang bisa bertahan sampai sembilan tahun ini. Karena menghadirkan juri-jurinya juga. Alhamdulillah. Bisa menghasilkan peserta-peserta yang berkualitas juga. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa. Sanat ini bukan menjadi sebuah kesombongan. Ketika orang mempunyai sanat. Atau detail apa. Itu tidak menjadi kesombongan. Malah itu menjadi tanggung jawab. Maka kenapa anak-anak kita beserta disini. Kita berusaha. Bukan mencari kesalahan. Tapi memperbaiki kesalahan mereka. Itu kesempatan untuk mereka mendapatkan. Petua dan juga masukkan langsung. Dari juri-juri yang bersanat tersebutnya. Tahun 2014 kalau tidak salah. Ada ujian sanat. Di panggung Havid Indonesia. Tapi bukan peserta. Jadi dari luar. Mudah-mudahan nanti. Bisa tahun ini atau tahun depan. Peserta Havid Indonesia kan sudah bayangkan 30 juz. Mudah-mudahan dipersiapkan. Terus ujian sanatnya di panggung ini. Bisa dengan berdua itu bisa ya. Dan Kak Nabilato. Ini sanat ini menjadi tanggung jawab. Maka guru-guru kami itu tidak sembarangan memberi sanat. Karena dengan apapun alasan tidak bisa diberikan. Hanya kepada orang yang layak. Yang tepat menurut beliau. Karena beliau tanggung jawab dihadapan Allah. Nanti kepada saya berikan kepada orang lain. Seperti saya berikan sanat ini kepada guru di Indonesia. Selama 10 tahun. Ada satu orang saja yang membaca. Dari awal sampai akhir. Baru saya berikan sanat. Dan saya bilang tanggung jawab Anda. Dan di situ kita ada catatan lagi. Tolong diberbaiki makharjul huruf. Sifatul huruf. Artinya bukan dengan sanat ini. Sudah tidak mengaji lagi. Kita terus belajar sampai akhir hari. Tanggung jawabnya itu. Karena ketika hujan di sini pun. Dibacakan hanya 3 surat terakhir. Karena yang sebelum-sebelumnya. Sudah melalui proses. Mungkin berminggu-minggu. Bahkan berbulan-bulan. Untuk mendapatkan sanat ini. Terima kasih. Ini menjadi motivasi juga. Isra. Mau dapat sanat gak? Mau? Insya Allah ya. Harus berusaha lebih giat lagi. Selain hafalannya banyak. Juga kekuatannya. Dan juga cara pelafalan per huruf. Tajwitnya juga. Terima kasih. Saya Ahmad Al-Misri. Mudah-mudahan ya. Tetap semangat. Karena yang 30 just di tahun ini itu ada kamu. Di Makkah juga ada dua orang lainnya juga. Oke? Oke ucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ya. Selamat menikmati.